Hai semuanya, it's KK and welcome back to my channel Nah, kalau misalnya kalian ngeklik video ini Pasti kalian udah ada ketertarikan dan rasa penasaran terhadap video marketing guys Nah, jadi memang video marketing ini menjadi primadona akhir-akhir ini ya Beberapa tahun belakangan Sampai aku tergerak banget nih untuk bahas soal ini Sampai bikin dedicated video seperti ini So, I hope you enjoy it Oke, nah langsung aja kita bahas Jadi, ternyata guys ya Memang konsumsi video di mobile device itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan Akhir-akhir ini peningkatannya itu bisa mencapai 100% setiap tahun ya guys Gila gak sih? Dua kali lipat peningkatan Dan video di sini itu yang aku maksud bukan cuma video yang kalian tonton di Youtube aja Tapi video di Instagram, video di TikTok, sampai video yang ada di e-commerce Itu semua mengalami peningkatan jumlah viewers guys Jika kalian tidak boleh melewatkan ini Dan katanya juga 95% viewers zaman sekarang itu lebih memahami dan meresapi pesan yang disampaikan melalui video Daripada melalui text guys Nah, di sini berarti ada peluang yang sangat tinggi untuk kalian bisa memasarkan brand kalian Mau brand bisnis atau brand personal dengan lebih baik dengan menggunakan platform video Nah, sebagai video content creator, pe-bisnis, dan juga sempat bergelut di dunia marketing consultant Aku akan share ke kalian 5 ide konten video yang bisa kalian garap berdasarkan tren-tren yang aku akan jelaskan di sini Biar kalian bisa mempromosikan brand kalian dengan lebih baik lagi, oke? So, kalau misalnya kalian tertarik seperti biasa, stay tune! Oke, yang pertama, ternyata guys, semakin transparannya kehidupan kita karena adanya digitalisasi ini Membuat kita-kita ini menjadi lebih kepo terhadap sesuatu ya Menjadi keinginan tahuannya itu menjadi meningkat secara signifikan gitu Termasuk audiens-audiens kalian juga Nah, kalian harus memanfaatkan kekepoan ini adalah dengan cara menunjukkan sisi lain dari produk atau diri kalian Banyak banget contoh video yang bisa kalian bikin ya Mulai dari kalian bikin video soal perjuangan kalian bikin bisnis dari nol Atau video behind the scene dari kalian bikin produknya Banyak banget contohnya Nah, di sini aku udah sediain nih sengaja beberapa video konten yang aku ambil dari TikTok ya Jadi di sini mereka highlight behind the scene dari perjuangan mereka Kalian coba tonton dulu, oke? Satu, dua, tiga Terima kasih telah menonton! Oke, nah Gimana perasaan kalian setelah nonton video yang aku tunjukin tadi? Hmm, pasti merasa gimana? Lebih mengenal? Lebih memiliki enggak sih terhadap brand itu ya enggak sih? Nah, di sini lah ya kuncinya adalah Kalian harus bisa memanfaatkan dalam tanda kutip Rasa kemanusiaan dan kepedulian dari manusia, dari audiens kalian Agar mereka bisa lebih engage nih terhadap brand kalian Nah, tapi yang harus di highlight di sini ya Jangan sampai kalian bikin kisah-kisah yang fake Tetap harus kalian autentik karena audiens zaman sekarang tuh beneran pintar-pintar banget Bisa bedain mana yang settingan, mana yang beneran Jadi harus hati-hati ya Di sini tips yang pertama Sentuh waria tepat di hatinya Oke, next Yang kedua guys Hmm, siapa bilang sih konten-konten pendidikan, konten pelatihan, konten berfaedah Itu cuma bisa disampaikan dengan gaya yang formal dan membosankan Tidak juga guys Kalian perhatikan ya konten-konten sekarang itu entah di Youtube sampai di TikTok Bener-bener kreatif-kreatif banget Dan ternyata memang peminat dari konten-konten berfaedah ini mengalami peningkatan yang signifikan banget guys Makin tahun tuh makin orang-orang makin tersadar ya Pentingnya pengetahuan ya Dan ternyata kenapa trendnya menjadi seperti ini adalah karena salah satunya Ya memang konten-konten pendidikan zaman sekarang itu menjadi lebih fun Lebih mudah dicarna, lebih bite-size gitu Lebih singkat Bite-size tuh kayak apa ya Rok, keraw, gitu loh Kayak satu cokotan udah bisa dapet kenyang gitu ya Pikiran kita Nah itu maksudnya bite-size guys Nah disini konten-kontennya juga gak perlu ribet-ribet banget Kalau misalnya kalian mau bikin konten-konten berfaedah buat bisnis kalian Misalnya kalian bisnis kuliner Kalian bisa bikin konten tutorial bagaimana caranya mengukur kalori yang sesuai untuk tubuh kalian Atau kalian bisa juga bikin konten tutorial masak Atau misalnya kalau kalian untuk konten yang personal branding sendiri Kalian bisa bahas soal self-development Ceritain pengalaman kalian ketika memilih jurusan Dan masih banyak lagi aku juga create sangat banyak konten berfaedah di video aku Dan salah satu kontennya itu bisa tembus sampai 1 juta guys Ini membuktikan bahwa emang ya keinginan orang untuk mengkonsumsi konten-konten yang berfaedah itu semakin tinggi gitu loh Dan emang kalau misalnya aku baca dari sebuah penelitian Ternyata 72% orang jaman sekarang itu lebih pengen mengenal sebuah produk atau mengenal sebuah services itu adalah melalui medium video Bukan melalui medium yang lain-lain gitu Jadi kalian cobain ya Menurut dari sekarang coba kombinasikan tuh antara konten dari produk kalian dengan konten-konten yang berfaedah Yang edukatif yang menambah value dari penonton kalian gitu ya Karena ingat harus singkat, padat, dan jelas itu tipsnya guys Oke kita langsung next aja lagi Yang ketiga ya adalah Rising star kita semenjak pandemi covid-19 adalah Live videos Ya siaran langsung video ini bener-bener lagi populer banget Apalagi semenjak pandemi, semenjak orang tuh disuruh social distancing Nah kalian tau apa sih create ingredientsnya? Resep rahasianya apa? Ya? Apa? Ya? Oke Nah secret ingredientsnya adalah karena dengan live video ini menawarkan sebuah live interactions dengan real people Nah ini yang dicari sama orang-orang apalagi ketika mereka harus di rumah Tidak banyak berinteraksi sama manusia lain Jadi mereka tuh bener-bener demand gitu Bener-bener pengen apa ya interaksi sama orang ya Satu caranya adalah dengan nonton video secara live gitu Dan untuk bikin konten live ini caranya juga gampang banget Kalian bisa bikin dengan diri kalian sendiri atau kolaborasi dengan orang lain Atau bahkan kalian bisa kolaborasi sama followers kalian gitu Itu juga mungkin banget aku pernah nonton yang seperti itu dan makin keren gitu loh Karena lebih apa ya lebih engaging Nah disini ya konten-konten ide yang bisa kalian eksekusi adalah Aku pernah nonton dari bisnis yang financial services dia bikin konten live tuh bahas soal gimana cara mengatur keuangan Gimana caranya bikin perjanjian keuangan peranikah kayak gitu Atau misalnya kalau misal kalian bikin business travel Aku juga pernah ikutan ada yang bikin konten live virtual tour Nah itu seru banget gak sih yang kayak gitu-gitu Nah kunci kesuksesan dari live video sih itu adalah kalian harus memastikan bahwa terjadi bener-bener live interactions disitu gitu Ini yang membedakan live based video dengan yang record based video Nah itu harus kalian garis bawah disitu biar kalian campaignnya bagus Oke kita next aja Oh iya ini bener nih yang keempat adalah Ya ternyata ya bukan aku doang ternyata Pas aku lihat ya baca-baca sekarang itu orang-orang itu cenderung menonton video itu secara silent gitu ya Tidak menyalahkan audio tapi cuma ditonton videonya sama dibaca teksnya aja Nah ternyata yang mengawali yang memicu tren ini adalah ya dari Facebook Ketika Facebook itu meluncurkan fitur autoplay itu bener-bener game changer banget Jadinya orang itu jadi terbiasa untuk menonton video sambil melakukan tugas-tugas yang lain Nah mungkin kalian juga pernah mengalami ini Misalnya kalian lagi di transportasi umum gitu Kalian kan gak enak ya dengerin audionya berisik karena di outdoor Jadi kalian nonton video itu cuma kalian digest aja Tekst-tekstnya kalian baca abis itu kalau kalian tertarik yaudah save nanti aja Kalian tonton sama audionya nanti gitu Kalau misalnya kalian udah punya tempat yang lebih kondusif Nah tren-tren kayak gini nih yang harus kalian manfaatkan nih ya Ketika kalian mau bikin content based video Entah dimanapun sih Di Youtube, di Instagram, di TikTok, di Twitter Kalian bisa bikin silent video disini Dan teknisnya pun menurut aku cukup gampang ya Kalian tinggal bikin aja Misalnya ilustrasi apa yang mau kalian sampaikan Terus abis itu kalian kasih kayak running text-running text disitu Mungkin aku akan cariin, aku akan kasih contoh beberapa Kayak apa sih silent videos yang sukses menurut aku Nah disini ya misalnya kalian punya bisnis kuliner Nah kalian bisa highlight tuh testimoni dari customer-customer kalian Menggunakan silent videos Atau kalian yang bisnis fashion Kalian jelasin produknya itu dengan menggunakan visualisasi aja Dan juga sedikit text-text yang unik kalian tata dengan bagus disitu Itu juga bisa loh guys Dan kalian juga bisa pake si silent videos ini Untuk kalian masukin ke dalam landing page kalian Atau ke dalam website kalian Karena ternyata menurut penelitian 80% konversi penjualan itu akan lebih meningkat Ketika di dalam landing page kita itu Terdapat video gitu Kalian bisa pake disitu triknya ya Nah ngomong-ngomong Kalau misalnya kalian belum punya website Atau pengen bikin website lagi Kalian bisa pake yang namanya hostinger guys Nah hostinger adalah sebuah penyedia layanan web hosting Yang menawarkan sangat banyak paket Dengan harga-harga yang terjangkau guys Nah kerennya dari hostinger ini adalah Ketika kalian ingin set up website Itu mudah banget UI-nya sangat mudah dimengerti Plus performa hostingnya itu loh Bikin website kalian itu jadi gak lemot Karena servernya itu bener-bener tersebar Di berbagai negara Nah kalau kalian nanti masih bingung Tenang aja Mereka tuh punya tim support yang available 24 jam sehari, 7 hari seminggu Oke nah disini aku rekomen kalian pake paket Share hosting premium untuk 1 tahun Jadi kalian set upnya bisa sekalian Plus lebih hemat juga guys Harga ini juga udah termasuk Free domain plus SSL Buat keamanan website kalian Nah gak cukup sampai disitu guys Kalian bisa dapet diskon up to 91% Dengan berlangganan melalui link Yang aku taruh di description box di bawah Serta gunain kurde kupon aku KK Genio Ya jangan lupa KK Genio Oke Oke sudah mulai mendung Jadi kita langsung aja masuk ke yang tips Yang kelima Yang terakhir adalah Kolaborasi video dengan influencer Nah kalau aku baca-baca Ternyata kerjasama video Barengan influencer ini Bakal masih menjadi tren Sampai tahun depan Dan kalian ini bisa kerjasama Dengan influencer dimanapun guys Mau platformnya youtube Social media Dan yang lain-lain Itu kalian bisa kerjasama Barengan influencer Dan disini pesan aku adalah Pastikan bahwa Influencer yang kalian pilih ini Bukan cuma gede di number doang Tapi kalian pastikan bahwa mereka Beneran kredibel Untuk mempromosikan brand kalian Nah kenapa ini penting Adalah karena ketika Dia ini dipercaya sama Si orang-orang yang menonton dia Ya nanti brand kalian akan Dipercif dengan sangat baik Dan ya hopefully bisa dibeli gitu Sama penonton-penontonnya dia Tapi kalau misalnya belum-belum ya Kalian lihat kontennya Oke penontonnya rame sih Emang subscribersnya banyak Tapi ternyata di kolom komen Kebanyakan orang ngehujat gitu Kontrol sama dia Nah jangan sampai kalian dipromosikan Oleh influencer-influencer yang seperti ini Karena nanti brand kalian Dipersepsikan dengan negatif juga gitu Nah ini kayaknya masih bisa Aku mau cerita sedikit Jadi aku pun ya guys Disini sebagai content creator Ada beberapa lah Brand yang approach aku Melalui berbagai macam media Pengen dipromosikan gitu Nah tapi disini aku harus memastikan juga Aku punya tanggung jawab Sebagai quote-unquote influencer disini Memastikan bahwa brandnya itu Beneran terpercaya Dan bukan tipu-tipu Dan ketika nanti penonton aku pakai Nggak sampai penonton aku ini Kayak kecewa gitu loh Sama brandnya Ini karena ngaruh banget ya guys Bukan cuma nanti ruginya Di audiens aku Tapi ya ruginya di aku juga Karena kalian Nggak akan percaya lagi sama aku gitu Walaupun ya To be honest Emang kayak penawarannya Bener-bener kayak menggiurkan Apalagi yang ke aku tuh Banyakan kayak startup-startup digital gitu Cuma nggak semua gitu loh Ternyata brand itu bener-bener credible Aku harus lihat Mulai dari rating dia Review dia di beberapa website Dan lain-lain Itu aku bener-bener perhatikan Komen-komen kalian terhadap brand itu Aku perhatikan dulu Sampai aku berani untuk Oke aku accept kerjasama Sama sebuah brand gitu guys Intinya kerjasama video Sama influencer itu tetap sangat baik Karena kalian bisa Reaching wider audience Dan juga kalian bisa menyampaikan Pesan soal produk kalian itu Dengan lebih soft selling Dengan lebih smooth gitu Tetap sangat bagus banget Cuman ya itu Kalian harus pastikan Bahwa si influencer yang ajak kalian Ajakin kerjasama ini Bener-bener terpercaya Gitu guys Oke sebenernya aku masih banyak banget Ide-ide konten video Yang pengen aku sampaikan di video ini Cuman aku khawatir juga kepanjangan Jadi mungkin aku akan sampaikan Di next video Atau mungkin aku akan sampaikan Di Instagram aku Atau di TikTok aku Kalian follow aja Ya masing-masing Social media aku disini Ya terima kasih Semoga membantu kalian Yang pengen merencanakan Marketing kalian Untuk tahun ini Maupun untuk tahun depan nanti Pastikan kalian memasukkan Rencana video marketing Kedalam Grand plan kalian Oke Gitu aja Kayaknya cukup dari aku Terima kasih Jangan lupa kalian share video ini Ke teman-teman kalian Kalau misalnya kalian merasa Video ini beranfaat banget Dan terima kasih Yang sudah menonton Sampai akhir Sampai bertemu di video selanjutnya Bye 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 selamat menikmati